Saudara berkeliling dunia dalam satu hari saja kira-kira mungkin gak ya? Nah tapi jika Anda datang ke Belitar Jawa Timur, hal tersebut dapat terwujud di negeri Dongeng. Miniatur, bangunan bersejarah dan keajaiban dunia bisa Anda jimpai di sana. Wah kira-kira seperti apa ya negeri Dongeng itu? Berikut liputannya. Siapa sih yang tidak ingin liburan ke luar negeri? Pasti hampir semua orang menginginkannya bukan? Namun bagi masyarakat tanah air, sensasi liburan keliling dunia kini bisa dirasakan dengan berkunjung ke destinasi baru di Desa Kawadusan Kecamatan Ponggo, Kabupaten Belitar Jawa Timur. Yaitu negeri Dongeng. Di tempat ini berdiri sejumlah miniatur bangunan bersejarah di dunia. Nah saudara menggunakan karpet Aladin ini saya akan mengajak Anda berjalan-jalan ke negeri Dongeng. Wow ada apa aja ya? Yuk langsung aja karpet kita jalan ya. Jangan khawatir, untuk berkeliling objek wisata ini pengunjung hanya merogoh kocek sebesar 10 ribu rupiah saja. Cukup murah kan? Begitu memasuki wisata negeri Dongeng ini, saya disambut dengan hamparan kebun buah belimbing yang cukup luas. Di sini pengunjung bisa bersantai, menikmati sejuknya suasana dan belajar budidaya tanaman buah belimbing secara langsung. Hmm saya jadi tidak sabar mencari tahu lebih banyak ada apa saja sih di tempat ini. Dan saya menemukan miniatur bangunan bersejarah seperti yang kita jumpai di beberapa negara di dunia. Seperti patung Liberty, Menara Pisa, Kincir Angin Belanda, Menara Eiffel, Colosseum Roma, Dan tak kalah pula, Miniatur Monumen Nasional dan Candi Berbudur. Terinspirasi dari hobinya berwisata bersama keluarga, Imron, pemilik wisata negeri Dongeng ini memilih konsep miniatur bangunan bersejarah di dunia dengan tujuan menghadirkan nuansa internasional ke Blitar Jawa Timur. Sehingga masyarakat yang belum sempat berkeliling dunia setidaknya dapat melihat bahkan berfoto dengan ikon-ikon dunia tersebut. Kami ingin mengenalkan beberapa keajaiban dunia kepada anak-anak dan juga membuat wisata yang untuk bisa, untuk bersantai untuk keluarga terutama untuk anak-anak muda. Dari terimakasih dari kami waktu berlibur, jalan-jalan ke Jogja, ke Bandung, dan akhirnya ketemu ide ini untuk membangun miniatur bangunan-bangunan bersejarah dan juga keajaiban-keajaiban dunia. Sementara itu keseruan menjelajahi negeri Dongeng semakin terasa saat dinikmati dari atas ketinggian dengan menggunakan wahana karpet terbang dan juga sepeda terbang. Nah saudara, saat ini saya tengah berada di atas sepeda terbang. Ini merupakan salah satu spot favorit bagi para pengunjung untuk bersuafoto di negeri Dongeng ini. Jika Anda ingin merasakan sensasi berada di atas sepeda terbang seperti saya, bisa langsung datang ke sini. Gimana saudara, seru kan? Miniatur bangunan tersohor ini berkumpul dalam satu kawasan. Meski hanya berupa miniatur, namun mampu mencukupi kebutuhan masyarakat zaman now yang gemar bersuafoto. Meski baru dibuka pada akhir 2017 lalu, namun unggahan isi negeri Dongeng sudah ramai di media sosial. Sehingga banyak menarik wisatawan dari berbagai daerah datang ke tempat ini. Kesini sama keluarga sih mbak. Kesannya pertama kali kesini seru, asik, Instagram banget kok tempatnya buat foto-foto. Selain foto-foto juga wisata kuliner juga di sini. Di lahan seluas 3 hektare ini, pengelola juga menyediakan wahana bagi anak berupa permainan dan kolam renang. Untuk menghilangkan rasa lelah di kaki setelah menjelajahi negeri Dongeng, pihak pengelola juga menyediakan wahana terapi ikan. Selain itu, bagi pengunjung yang ingin bersantap sambil bersantai juga tersedia berbagai kuliner di tempat ini. Nah saudara, jalan-jalan saya di negeri Dongeng kali ini ditutup dengan pemandangan alam yang cukup cantik, yaitu sunset dari sisi barat Kabupaten Blitar. Iva Yunika, Andi Bas Budi, Kompas TV Blitar, Jawa Timur. Sub indo by broth3rmax